What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan gue hype banget setelah memang Miami Heat menang. Lalu biasanya kalau untuk segmen Time Out itu ya jelas yang lebih menang biasanya akan diomongin lebih banyak. Tapi hari ini pun gue akan bikin balance karena gue akan membicarakan Lakers lebih banyak. Jadi gue sebenarnya gak ada maksud-maksud tertentu. Gue hanya seneng aja kemarin itu kalau prediksi gue benar. Dan juga dari awal itu kan gue bilang kalau Lakers itu akan menjadi juara NBA dalam 6 game. Jadi besok ada kesempatan untuk prediksi gue menjadi benar. Itu juga yang kenapa membuat gue kemarin seneng banget untuk ngomongin tentang Miami Heat. Jadi itu aja klarifikasi gue. Gue hanya seneng aja sebenarnya sih prediksi gue benar. Jadi gak ada hal-hal lainnya. Dan gue mau terima kasih untuk semuanya yang sudah komen ataupun memberikan feedback. Gue really appreciate banget masukan kalian semua. Dan juga gue seneng banget bisa melihat komentar-komentar yang bagus juga tentang pertandingan kemarin. So thank you so much untuk Time Out, gang. I really appreciate it. Oke sekarang kita langsung ngomongin tentang NBA Finals dulu nih. Jadi kita akan ngomongin game kelima terlebih dahulu jelas. Kemarin itu skornya tipis banget. 111-108. The best NBA Finals so far untuk pertandingannya. Dan juga epic banget duel antara Jimmy Butler melawan LeBron James. Jujur gue gak akan kaget kalau besok anti-climax. Gue malah expect besoknya game-nya akan jauh. Skornya akan blow out. Karena serunya kayaknya udah habis di game kelima kemarin itu. Tapi gue harapkan gue salah. Gue harapkan sih besok game-nya masih seru banget sih. Tapi yang pasti kita akan ngomongin terlebih dahulu. Tentang gue bilang sih bukan Danny Green. Ataupun bukan Markiev Morris yang membuat Lakers kalah. Tapi sebelum gue ngomongin kenapa sih gue bilang seperti itu. Kita akan break down dulu decision-nya LeBron James. Orang juga banyak yang ngomong. Kemarin gue yakin di Whatsapp grup kalian tuh banyak sekali yang pasti menghina Danny Green. Menghina Markiev Morris. Dan juga mungkin menghina LeBron James. Menurut gue kadang-kadang udah out of line juga. Banyak fans NBA. Dimana juga gue kasihan banget sama istrinya Danny Green. Katanya menerima ancaman pembunuhan juga. Menurut gue at the end of the day it's just a game of basketball gitu. Gak seserius itu kok guys. Kalo mereka tim favoritnya kalah tuh sebenernya juga gak seserius itu. Tapi orang kadang-kadang juga take it too far. Jadi gue sangat sayangkan sekali. Menurut gue decision-nya LeBron itu bener banget. Kemarin yang dia ambil. Walaupun orang banyak bilang kenapa sih dia gak nembak. Mungkin kalo Jordan ataupun Kobe akan menembak tembakan terakhir itu. Jelas iya. Tapi ini juga situasinya menurut gue mirip dulu jaman John Paxson. Dan juga jamannya Steve Kerr. Ini juga saat Jordan dulu di double team itu. Dia ngopernya ke Steve Kerr. Dia udah tau Steve Kerr ada disitu dan akan nembak. Jadi sebenernya situasinya mirip. Dan LeBron pun udah 40 poin, 13 rebound, 7 assist ya. Gue gak salah kemarin nih. Dan dia pasti gue yakin udah capek banget. The fatigue banget. Dia juga main cukup lama. Jadi dia pasti akan mengambil decision yang akurasinya akan paling tinggi. Oke sekarang kita breakdown play-nya. Dimana LeBron mulai dari sisi kanan lapangan ini. Danny Green mencoba untuk ngasih dia screen. Dan itu menarik Duncan Robinson ke LeBron. Sehingga kayak semi double team gitu menurut gue. Jadi LeBron gak ada kemungkinan untuk pull up dari situ menurut gue. Karena akurasinya akan rendah sekali. Sehingga dia decided untuk ngedrive. Nah saat dia ngedrive itu jelas narik Duncan Robinson, narik Jimmy Butler. Nah disini orang bilang katanya kok Kobe Bryant akan nembak. Tapi Kobe Bryant yang fotonya waktu launch Chicago Bulls itu orang-orang kasih liat. Itu dia di block end up-nya. So kali ini LeBron menurut gue kalau dia nembak, kalau dia tembak aja. Menurut gue dua kemungkinan. Satu bisa kena block sama Jimmy Butler. Yang kedua menurut gue akurasi tembakannya mungkin sekitar 25%. Nah dia melihat ada temennya Danny Green yang sudah mendapatkan dua cincin juara. Dan juga malam itu posisinya saat itu 2 dari 4 3 point shotsnya. So 50% on that night. Jadi boleh dibilang Danny Green had a decent night yesterday from shooting from the 3 point line. Itu kenapa LeBron decided untuk percaya dengan Danny Green. Dibilang he trusted Danny Green. Dan gue kalau jadi LeBron juga mungkin akan ngoper menurut gue. Karena itu akurasinya akan lebih tinggi daripada LeBron memaksain dia saat nge-drive itu. Danny Green gak nerima bolanya memang bersih. LeBron juga passing-nya kurang pas sebenernya. Itu kenapa menurut gue Danny Green harus ganti ancang-ancangnya. Karena kita tau Danny Green memang sifatnya ataupun karakternya adalah catch and shoot gitu kan. Dia udah biasa banget catch and shoot. Nah itu dia kemarinnya harus maju dikit. Harus gather the ball. Dan dia kayaknya agak buru-buru juga. Dia mungkin takut waktunya udah mau habis kali ya. Jadi dia tembak agak cepet. Dan akhirnya gak masuk. Jadi sangat disayangkan. Dan menurut gue basketball itu ya kadang lu masukin kadang-kadang enggak gitu. Jadi ya begitulah basketball. It's just part of the game. Markiev sekarang. Markiev boleh dibilang memang yang paling salah kemarin. Tapi juga kita harus mikir. Markiev itu dapet bola mungkin 7 detikan atau 8 detikan. Dia harus bikin decision instant. Secara instant dia harus tau. Dia mau ngoper siapa. Atau dia mau nembak. Atau apa. Tapi kalau dilihat dari screenshotnya itu. LeBron sebenarnya di kanan open banget. Tapi dia agak jauh untuk ngoper. Lalu di belakangnya ada Danny Green. Dia juga bisa kasih Danny Green. Jadi sebenarnya memang Markiev inilah. Yang lumayan bikin salah yang agak fatal kemarin. Tapi it happens. The basketball game. Kadang-kadang kita bikin decision yang salah. Dan menurut gue Lakers itu kalahnya gak gara-gara itu. Dan gue suka banget. Apa yang dibilang sama Danny Green. Eh sorry sama Markiev Morris. Karena kita kalah kita jadi tau siapa yang support kita beneran. Dan siapa yang gak support kita. So I think itu yang bisa diambil sama Markiev Morris dari kesalahannya itu. But back again it's only basketball. Nothing serious menurut gue. Kalau Lakers itu mau nyalahin siapa. Atau fans dari Lakers mau nyalahin kalahnya gara-gara apa. Gue ada 4 klip untuk kalian. Yang pertama yang pasti adalah defense. Komunikasi defense dari Lakers kemarin ini agak buruk. Dimana juga mereka sempat sering kena screen. Lalu Duncan Robinson jadi open. Itu menurut gue dicapitalize. Hit berhasil mengcapitalize kesalah-kesalahannya Lakers di defense. Oke klip pertama yang kita akan lihat adalah KCP. KCP ini lagi lari balik. Dan dia jogging baliknya. Dan dia bingung mau jaga siapa. Dia kayak ada komunikasi dengan Dwight mau pilih jaga siapa. Padahal dia harus juga jagai Tyler Hero. Sedangkan Tyler Hero udah di depan terima bola. KCP masih agak bingung gitu. Akhirnya Tyler Hero pun berhasil melakukan drive. Untuk mendapatkan layup. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini adalah KCP nabrak Caruso. Ini gak sengaja memang. Tapi ini harusnya ada komunikasi. Karena si KCP nabrak Caruso ini. Duncan Robinson jadi open for a 3 point shot. Ini kok gak salah yang lumayan crucial ini 3 point shotnya. Nah yang ketiga. Danny Green lagi. Ini Danny Green lagi bengong. Lagi bengong. Saat lagi ada defensive switch gitu. Kalau hal ini. Terus dia lupa ada dimana sih Duncan Robinson. Sedangkan Duncan Robinson sudah ada di corner. Untuk nembah 3 point. Dan juga masuk. Dan yang terakhir adalah Kuzma. Kuzma ini secara defense memang agak buruk ya. Kemarin ini dimana dia menabrak Duncan Robinson. Dia gak memberikan airspace. Untuk Duncan Robinson landing. Akhirnya 4 point play. Jadi menurut gue ini adalah. Yang membuat Lakers kalah kemarinnya. Bukanlah play terakhirnya mereka. Jadi memang ada banyak sekali defensive breakdownnya. Selain itu. Tapi gue mau bilang dulu. Ini gue dapatkan Twitter lumayan bagus ya. Lakers film room. Gue baru nemu hari ini. Dan mereka tuh bener-bener breakdown. Kesalahan-kesalahannya Lakers di defense. Jadi banyak banget sebenarnya. Selain ini masih banyak. Ada Rondo. Ada. Kayaknya masih ada KCP juga yang lain. Jadi masih banyak sebenarnya. Memang defensive Lakers mainnya banyak sekali breakdown. Dan itu menurut gue jadi salah satu kesalahan. Apa? Salah satu alasannya Lakers kalah. Dan yang kedua. Menurut gue Lakers kalah. Kenapa? Karena second unitnya mereka jelek banget. Oke kita ingin ngomongin Rondo. Rondo biasanya bisa double-double. Tapi kemarin udah dua game. Saya ingat gue Rondo itu main jelek banget. Defensively juga dia males. Dia sering tuh kayak coba nge-steal bola dari belakang. Tapi gak dapet-dapet. Lalu dia juga main ada nabrak Jay Crowder juga untuk four point play. Jadi Rondo ini harus step up his game juga untuk di game berikutnya. Next ada Alex Caruso. Kita tau Alex Caruso memang energy guy. Dan menurut gue dia main out of control mainnya. Saat dia masuk ke lapangan. Dia sempet turnovers. Lalu juga sempet kalau gak salah ada offensive foul juga. Jadi Caruso harus lebih settle down dikit menurut gue saat berada di lapangan. Dan yang terakhir Kuzma jelas. Oh belum terakhir. Kuzma dulu. Kuzma ini defensively really bad for the Lakers. Hopefully dia bisa belajar dari film besok. Dan bisa memperbaiki defense-nya. Dan yang terakhir adalah Markiev Morris. He was just getting abused by Jimmy Butler. On offense and on defense menurut gue. Dia bener-bener didominasi banget main sama Jimmy Butler. So itu dua yang menurut gue kenapa Lakers kalah. Not because of Danny Green. Not because of Markiev Morris. Jadi semoga kalian mengerti kenapa gue bikin video ini juga. Karena menurut gue game of basketball itu ditentukan banyak. Gak hanya dari satu play aja. Memang kadang-kadang ada satu play. Tapi kalau menurut gue ini banyak sih yang buat Lakers main kalah. Dan Miami Heat pun berhasil memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang Lakers. Dan menurut gue di game berikutnya Lakers harus bisa minimize. Kalau gak akan bahaya sekali untuk mereka besok di game ke-6. Oke. Mereka harus lebih fokus. And then juga kita harus tahu nih. Statusnya AD. AD gimana? Besok kita tahu AD itu mengalami heel confusion. Dan dia kayak juga badannya udah bangedak banget ya. Kayaknya ankle-nya juga cedera. Jadi kita penasaran nih kira-kira AD besok bisa berapa persen. Effortnya seberapa besar juga untuk Los Angeles Lakers. Kemarin tuh ada satu dia tuh di box out sama Jimmy Butler. Dan dia gak bisa dapetin bolanya. Kita tahu main Jimmy Butler itu gokil sih energinya. Dan juga memang dia he's a dog ya. Semua didorong. Tapi kemarin tuh gue lihat ada satu play. Dia di out rebound sama Jimmy Butler. Dan itu memperlihatkan bahwa memang kakinya dia sakit banget. Dan kita juga bisa lihat beberapa kali di jalan kaki tuh. Saat mau ngelewatin lapangan tengah. Dan udah pincang banget sih. Jadi kita akan lihat mungkin besok disuntik painkiller. Kalau yang banyak ya AD ini. Agar besok bisa lebih sehat. Dan kita akan ngomongin sekarang dari sisinya Miami Heat. Jadi itu Lakers menurut gue. Miami Heat kita tahu. Jimmy Butler akan set the tone for them. Dan yang gue paling penasaran kan main Jimmy Butler main 47 menit. Jadi dia hanya dulu 49 detik doang. Dan di 3 game sebelum ini. Dia itu mainnya 43 menit, 45 menit, 45 menit. So how much left he got in the tank? Gue penasaran kita lihat kemarin dari abis press conference aja. Dia udah pincang-pincang. Jalannya udah bener capek banget. Gue udah tahu sih pasti dia vertiknya luar biasa. Dia main defense, dia main offense. Dia service temennya semua untuk nembak gitu. Jadi ini akan tergantung bagaimana effort dan juga energinya Jimmy Butler besok. Untuk Miami Heat. Jimmy main luar biasa. 35 poin, 12 rebound, 11 asis. Dia udah 2 kali triple-double dengan at least 30 poin. Dan itu kok gak salah hanya baru dia dan Lebron yang melakukan itu. Kok gue gak salah. Nah jelas lain Jimmy Butler banyak lainnya juga harus terjadi. Yang pertama adalah Duncan Robinson harus bisa nembak. Kayak kemarin gue bilang. Dia at least harus bisa 5 kali 3 poin lah. Paling gak. Kemarin kan dia 7 kali dan selesai dengan 26 poin. Kalau menurut gue sih Duncan at least harus 5 kali. Dan kalau memang Duncan agak bau. Dia gotta go to the young kid. The rookie. Tyler Hero. Menurut gue Tyler Hero kemarin. Ya oke deh kalau gak salah 3 poinnya 2 dari 3. Tapi dia selesai cuma 12 poin. Tapi menurut gue Tyler Hero bisa sih lebih dari itu. Jadi antara biasanya tuh Heat suka ganti-ganti tuh. Antara Duncan sama Tyler Hero. Biasanya ganti-ganti yang jagoannya. Jadi kita lihat aja besok. Dan juga yang pasti Kendrick Nunn. Kendrick Nunn kemarin jadi Spike di bawah pertama. Dimana itu juga menaikkan moral dan juga semangatnya para pemain Miami Heat. Jadi Nunn besok harus bisa menyamai mungkin dengan outputnya dia kemarin yaitu 14 poin. Dan yang pasti they still have to set good screens. Dan juga menurut gue they harus out hustle Lakers segimanapun juga. Karena mereka tim yang boleh dibilang lebih muda. Jadi harusnya mereka lebih semangat. Mereka bisa untuk hasilnya mungkin deflection. Offensive rebound. Second chance opportunity. Kemarin juga banyak kita lihat dari Jimmy Butler. Bam Adebayo. Konghala juga ada. Jadi ada juga kemarin si Kendrick Nunn sempat ngambil bola sekali ya. Out rebound si Ray John Rondo juga. So itu akan menjadi pembeda menurut gue besok untuk Miami Heat. So kira-kira itu sih kuncinya untuk game ke-6 antara untuk Lakers dan juga untuk Miami Heat. Kalau kalian punya misalkan feedback yang lain mungkin tentang apa yang harus dilakukan Heat atau Lakers. Untuk bisa memenangkan pertanyaan besok. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke besok kalau gue jelas menjauhkannya Los Angeles Lakers untuk menang. Karena kan sesuai prediksi gue. Gue menjauhkan Lakers untuk menang 4-2. Jadi semoga aja besok benar. So itu aja untuk timeoutnya hari ini. Hopefully you guys like it. Semoga kalian mendapatkan informasi baru juga. Untuk timeout dari timeout hari ini. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa besok kita akan bahas langsung. Semoga siang-siang besok gue abis selesai itu bisa langsung bahas. Bisa langsung naikin video timeoutnya. So have fun tomorrow watching game 6. Semoga aja gue salah. Semoga aja gak anti-climax ya. Semoga aja besok game ini masih seru. But gue besok sih jagoin Lakers ya. Untuk bisa menangkan pertandingan. So itu aja guys video dari gue. Thank you so much. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.